Masa lalu, ya bisa dipastikan tidak punya implikasi apa-apa untuk membuat keberhasilan berikutnya di masa depan. Dan apalagi pasca pandemi nanti, di mana sudah terlalu banyak kebunan yang akan terjadi. Dan tadi Mas Indah dengan sangat luar biasa telah memaparkan bagaimana kita bisa menyusun strateginya. Nah, saya akan masuk di bagian pelaksana strateginya yang masih terbaik.